Widih, kira-kira apa yang terjadi lah, bila orang kita kasihi atau orang yang kita dekat ternyata mempunyai rahasia di masa lalunya. Hei hei hei, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas serial Graceful Friends yang mempunyai judul lain, Elegant Friends. Serial ini berkisah mengenai grup pria Dengabaya yang sudah berkeluarga. Ketenangan dan kehidupan mereka masing-masing ternyata mempunyai rahasia gelap bahkan berbahaya yang berkenaan dengan masa kini dan masa lalu mereka. Serial yang disutradarai oleh Song Hyun Wok ini sekilas seperti film yang menyenangkan tentang persahabatan. Namun ternyata di episode-episode awal pun, tanpa buang-buang waktu kita gisuguhi permasalahan demi permasalahan, baik itu masalah pekerjaan ataupun keluarga. Dari masalah diomelin atasan, masalah impotensi, masalah cinta lama, masalah tidak dihargai sebagai suami, masalah cinta pertama yang membuat cemburu, sampai masalah keinginan berselingkuh. Bahkan sampai melibatkan kematian nih yang terjadi di masa lalu atau di masa kini juga. Serial yang rencananya berjumlah 17 episode ini, Conan menggabungkan genre Misty tahun 2018 dan Sky Castle yang dibuat tahun 2019 lalu. Dan memang digarap dengan apik dan ceritanya membuat hati kita bercampur aduk rasanya. Dan memang sepertinya nih, ciptanya tidak semanis apa yang digambarkan di posternya. Nah, drama yang menyoroti kehidupan pasangan dewasa memang menyoroti permasalahan yang ada di usia mereka. Sehingga mungkin pangsa pasarnya pun bukan untuk anak-anak muda. Namun kalau untuk orang-orang yang seusia atau penonton yang seusia dengan para tokoh, saya rasa mempunyai perasaan yang related dengan apa yang ditampilkan di serial ini. Karena menurut saya, permasalahan yang ditampilkan ini cukup membumi. Nah, untuk para pemerannya tidak perlu diragukan lagi lah. Seperti Yu Jun Sang yang memerankan karakter Ah Gong Chul sudah banyak berperan di film maupun serial. Sebut saja, Life or Die tahun 2019 yang membawa pulang 2019 KBS Drama Awards di kategori Best Actors and Best Couple Awards. Terus, serial Heard It Through the Grapevine tahun 2015 yang membawa pulang piala kategori Best Actor di 2015 SBS Drama Awards. Terus, My Husband and God A Family tahun 2012 yang membawa pulang 2012 KBS Drama Awards di kategori Best Actor dan Best Couple Awards. Selain itu juga ada film Along With God's The Two Worlds tahun 2017, Hotel by the River tahun 2019 dan masih banyak lainnya. Sedangkan Song Yoon A, pemeran nam Jung Hae, juga bukan aktris kemarin sore nih. Beliau sudah bermain di banyak film dan drama series. Sebut saja, Secret Mother tahun 2018 yang memberikan Best Actress Daily and Weekend Drama di 2018 SBS Drama Awards. Terus, ada Mama tahun 2014 yang membuatnya menerima award Best Actress di 51st Baik Sang Arts Awards tahun 2015 dan Best Actress di 2014 NBC Drama Awards. Selain itu, beliau juga bermain di The K2 tahun 2016, Assembly tahun 2015, Terus ada Hotelier tahun 2001, Ada Innocent Witness tahun 2019, dan masih banyak lagi. Nah, Sobat BB69, tunggu apa lagi nih? Segera tonton serial ini! Jangan lupa nih, tulis di kolom komentar mengenai pendapat para Sobat atas serial ini ya! Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini dan jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode lainnya yang tentunya mempunyai topik-topik yang berbeda. Oke, see you! Terima kasih telah menonton!